Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Italia Rabu 1 Juli Sebanyak 2 pertandingan pekan ke-29 Liga Italia musim ini Rampung digelar pada Rabu dini hari tadi Pertandingan pertama mempertemukan antara Torino melawan Lazio Dan selanjutnya ada juga Juventus menghadapi Genoa Pada pertandingan pertama, Lazio susah payah menangani perlawanan tuan rumah Torino Lazio bahkan tertinggal lebih dahulu karena penalti Andrea Bellotti Gol itu baru mampu dibalas oleh Lazio pada menit ke-48 oleh Ciro Immobile Skor 1-1 ternyata tidak bertahan lama karena pada menit ke-72 Lazio berbalik unggul atas Torino Adalah Marco Parolo yang mencatatkan namanya di papan skor Gol Parolo sekaligus menyegel penangan 2-1 Lazio atas tuan rumah Kemenangan tersebut memantapkan posisi Lazio di peringkat ke-2 dengan koleksi 68 poin Kemenangan Lazio membuat Juventus harus meraih 3 poin juga di kandang Genoa Akan tetapi, Juventus cukup kesulitan menembus pertahanan Genoa Namun, pertandingan berubah pada babak kedua Di bala, Ronaldo dan Douglas Costa menjadi aktor kemenangan bagi Juventus Juventus pun menang telak 3-1 di kandang Genoa dan masih mempertahankan puncak klasmen Hasil pertandingan La Liga Rabu 1 Juli Sejumlah Laga La Liga yang berlangsung pada Rabu 1 Juli dini hari tadi telah usai digelar Beberapa hasil menarik pun tersaji Salah satunya adalah laga yang bertajuk big match antara Barcelona melawan Atletico Madrid Berlangsung di Camp Nou, Barcelona gagal meraih poin penuh usai bermain imbang 2-2 Menariknya, dari 4 gol yang dihasilkan, 3 di antaranya diciptakan melalui titik putih Barcelona sendiri mencetak gol lebih dahulu lewat aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Diego Costa Namun, petaka datang bagi Barcelona saat Atletico Madrid mencetak gol penyeimbang lewat kaki Saul Niguez melalui titik putih Pada babak kedua, Barcelona kembali mengungguli Atletico Madrid lewat hadiah penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi Sayang, keunggulan mereka kembali disamakan oleh Atletico lewat Saul dan kembali melalui hadiah penalti Hasil ini membuat Barcelona gagal mengejar perolehan poin Real Madrid yang berada di posisi puncak Raihan 1 poin, membawa Barcelona masih bertahan di urutan kedua, diikuti oleh Atletico Madrid di peringkat ketiga Manchester United kembali ke posisi 5 besar Manchester United meraih kemenangan dengan skor 3-0 saat bercumba dengan Brighton di pekan ketiga 1 Premier League Hasil laga tersebut membuat United kembali naik ke posisi 5 klasmen Gol-gol Mason Greenwood dan Bruno Fernandes membawa MU unggul 2-0 di babak pertama Fernandes kemudian menambah 1 gol di awal babak kedua Pasukan oleh Gunnar Solskjaer mampu mempertahankan laju positif mereka dalam 15 laga terakhir Hasil ini mendongkrak posisi Manchester United kembali ke peringkat 5 klasmen sementara dengan raihan 52 poin Sedangkan Brighton tertahan di peringkat ke-15 dengan torehan 33 poin dan harus berjuang menjauh dari zona degradasi Manchester United masih bersaing ketat dengan Wolves untuk posisi 5 klasmen Pasukan Nuno Espirito Santo tersebut memiliki poin yang sama dengan United Namun United menggeser Wolverhampton karena unggul selisih gol Kedua tim masih memiliki peluang untuk mengakhiri musim dengan berada di posisi keempat atau tiga Sebab Chelsea yang berada di posisi keempat meraih 54 poin Sedangkan Leicester City di posisi ketiga meraih 55 poin Akraf Hakimi selesai jalani tes medis bersama dengan Inter Milan Akraf Hakimi telah selesai melakukan tes medis pada selasa kemarin sebagai bagian dari proses kepindahannya ke Inter Milan Setelah masa peminjamannya di Dortmund usai, Hakimi enggan kembali ke Real Madrid karena tidak mendapatkan jaminan bermain Inter pun bergerak cepat mengamankan tanda tangan pemain 21 tahun itu Hakimi tiba di Milan pada siang hari waktu setempat Setelah melakukan tes medis, ia kabarnya langsung menaikkan kontrak bersama dengan Inter Milan Football Italia menyebutkan bahwa Nerazzurri merekrut Hakimi dari Real Madrid dengan biaya 40 juta euro Ditambah dengan bonus sebesar 5 juta euro Pemain asal Maroko itu juga sepakat menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 5 juta euro per musim Selain itu, Real Madrid diklaim tidak akan memiliki klausul buyback dalam kesepakatan transfer ke Inter Milan Hakimi sendiri sudah menyampaikan salam perpisahan bagi Dortmund lewat sebuah unggahan di media sosial pribadinya Hakimi tampil menawan bersama dengan Dortmund dalam 2 tahun terakhir Di musim ini, pemain asal Maroko tersebut sudah bermain sebanyak 42 kali dengan mencatatkan 10 gol dan 10 asis di semua kompetisi David Luiz ajak Thiago Silva gabung Arsenal Klub sepak bola Inggris, Arsenal, dikabarkan tertarik untuk mengontrak Thiago Silva Thiago Silva akan meninggalkan PSG dengan status bebas transfer pada akhir musim ini setelah ia menghabiskan kontrak jangka pendeknya Meski usia Silva sudah tak lagi muda, namun pemain sepak bola asal Brazil itu masih diminati oleh banyak klub top Eropa Dan salah satunya adalah Arsenal Dilansir dari Metrosport, Arsenal berada dalam kondisi yang bagus untuk mendapatkan jasa sang back Pasalnya, David Luiz akan menjadi perantara antara Mikkel Arteta dengan Silva untuk melakukan negosiasi David Luiz yang baru saja mendapatkan kontrak baru dari The Gunners akan membantu timnya untuk merekrut sang pemain Hal itu karena Luiz ingin kembali berduet dengan rekan senegaranya tersebut David Luiz dan Thiago Silva sendiri merupakan rekan duet di timnas Brazil Selain itu, mereka juga pernah bermain di PSG Dengan hubungannya itu, Luiz optimis bisa membantu Arsenal mendapatkan Silva Selain Arsenal, Everton juga tertarik merekrut back timnas Brazil tersebut Sebab Carlo Ancelotti diakini ingin beryoni dengan mantan anak asuhnya tersebut AS Roma tertarik datangkan Edinson Cavani Edinson Cavani dan PSG telah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama mereka Menurut laporan dari Football Italia, hal ini membuat Roma bergerak untuk memantau situasi Cavani karena mereka ingin merekrutnya Kontrak Cavani bersama dengan PSG sejatinya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Akan tetapi, Cavani telah setuju untuk memperpanjang masa baktinya di kubu PSG hingga musim ini berakhir Setelahnya, ia akan pergi dengan berstatus bebas transfer Sejauh ini, klub-klub seperti Atletico Madrid, Newcastle United, dan Inter Milan disebut sebagai kandidat perlabuhan Cavani berikutnya Roma sendiri memang tengah mencari pemain berpengalaman Apalagi, Cavani memiliki pengalaman yang bagus saat merumput di Liga Italia bersama dengan Napoli Bomber asal Uruguay itu juga pernah menjadi top skor Liga Italia saat berseragam Napoli Maka dari itu, kehadiran Cavani dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Roma Sebelum ini, Roma juga dilaporkan telah menyegel tanda tangan winger Chelsea Pedro Rodriguez secara gratis Messi cetak gol ke-700 sepanjang karirnya Lionel Messi berhasil mencatatkan rekor pribadi dalam laga kontra Atletico Madrid pada pekan ketiga-tiga La Liga Spanyol musim ini Pemain asal Argentina tersebut berhasil menembus gol ke-700 dalam pertandingan yang dimainkan di Camp Nou Pada laga tersebut, Barcelona memperoleh hasil yang kurang memuaskan karena laga berakhir dengan skor 2-2 Namun, sang bintang Lionel Messi berhasil mendapatkan pencapaian pribadi dengan mencetak gol ke-700 dalam karir profesionalnya Messi berhasil mencetak satu gol yang dibuat pada menit ke-50 lewat hadiah titik putih Dengan gol tersebut, Messi telah mencetak 630 gol untuk Barcelona yang membuatnya terdaftar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub Sementara 70 gol lainnya datang dari penampilannya bersama dengan timnas Argentina Catatan tersebut membawa Messi bergabung dengan sekelompok legenda sepak bola yang telah mencetak 700 gol Salah satunya adalah rival abadi sang pemain yaitu Cristiano Ronaldo yang lebih dulu memperoleh pencapaian tersebut Andrea Pirlo jadi pelatih Juventus usia 2-3 Sebuah kabar mengejutkan datang dari Juventus Salah satu mantan pemain mereka, Andrea Pirlo akan kembali bekerja untuk sinyonya tua mulai musim depan Pirlo merupakan salah satu gelandang terhebat di masanya Bersama dengan Juventus, pemain timnas Italia itu malah tampil kian memukau Ia berhasil membawa Juventus memenangkan 4 gelar Scudetto Kini menurut pakar sepak bola Italia Gianluca Di Marzio bahwa musim depan Pirlo akan kembali ke Juventus Ia diberitakan akan kembali bekerja untuk sinyonya tua Pirlo akan didaulat menjadi manajer tim usia 2-3 Juventus Ia akan menggantikan pelatih sebelumnya Fabio Peccia Pirlo tidak akan sendirian dalam menangani Juventus Juventus juga akan mempekerjakan sosok Roberto Baroneo sebagai asistennya AS Roma Perpanjang Masa Peminjaman Hendrik Mkhitaryan AS Roma memperpanjang peminjaman dari Hendrik Mkhitaryan sampai dengan akhir musim ini Roma juga mencapai kesepakatan awal agar Mkhitaryan tetap di Roma musim depan Sebelumnya, Roma meminjam Mkhitaryan dari Arsenal untuk musim ini saja Namun, kontrak peminjaman yang biasanya habis pada tanggal 30 Juni telah diperpanjang sampai dengan akhir musim ini yang mundur karena pandemi virus corona Kini, lewat situs resminya, Roma juga menyatakan telah mencapai kesepakatan awal untuk musim depan Pemain berpaspor Armenia itu, rencananya akan tetap bertahan di Italia untuk musim 2020-2021 Bersama dengan Roma, Mkhitaryan mampu tampil mengesankan dengan mengemas 6 gol dan 4 asis dalam 22 penampilan di semua kompetisi Klub asal Italia itu merasa puas dengan kontribusi Mkhitaryan hingga memutuskan untuk memperpanjang masa peminjaman Hal itu diungkapkan oleh CEO Roma Guidovinga yang membenarkan tentang perpanjangan peminjaman tersebut Sang gelandang sendiri merasa senang dengan kesepakatan tersebut Sebab sebelumnya ia telah mengungkapkan keinginan besarnya untuk membela AS Roma ketimbang kembali memperkuat Arsenal Manchester City dan Bayern München sepakati transfer Leroy Sané Bayern München sudah menandatangani kesepakatan pembelian Leroy Sané dari Manchester City Manchester City telah setuju untuk menjual pemain mereka Leroy Sané ke Bayern München dengan kesepakatan mencapai 54 juta ponsterbing Dilansir oleh ESPN, Sané diperkirakan sudah tiba di Jerman pada Rabu ini untuk menjalani tes kesehatan Sebelumnya, Manchester City gagal mengikat Sané dengan kontrak baru karena ditolak oleh sang pemain Sané sendiri adalah incaran Bayern München sejak musim lalu Akan tetapi, transfernya gagal terwujud hingga bursa transfer musim panas berakhir Meski begitu, kabar Sané ke Bayern München semakin kencang berhembus hingga jelang berakhirnya musim ini Leroy Sané sendiri dibeli oleh Manchester City dari Salke pada bursa transfer musim panas 2016 Sejak itu, Sané kerap menjadi andalan Manchester City Sané pun tampil apik dengan torehan 39 gol dalam 135 pertandingan untuk Manchester City Performa Sané membantu City meraih 8 trofi bergengsi Di antaranya adalah 2 gelar Liga Inggris Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!